Pada saat ini, di kedalaman markas reruntuhan ke-88, banyak anggota staff sedang mengobrol. Aneh, seminggu telah berlalu, hampir semua penantang seharusnya sudah keluar sekarang. Ya, berdasarkan pengalaman masa lalu, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, seminggu sudah lebih dari cukup. Mereka yang tidak mati pada dasarnya akan keluar, dan mereka yang tidak keluar pada dasarnya sudah mati. Kehancuran yang sangat kejam. Anda harus tahu bahwa mereka adalah guru, elit umat manusia. Jika mereka tidak mencari kematian, mereka bisa menjalani kehidupan tanpa beban. Mengapa mereka datang ke sini untuk mencari kematian? Apa yang dikejar para pejuang yang telah mencapai level itu bukan lagi sesuatu yang bisa kita bayangkan. Setelah merasakan luas dan mendalamnya seni bela diri, mereka tidak bisa lagi menghentikan keinginan mereka untuk menekuni bidang seni bela diri tertinggi. Memang benar, meskipun mereka mati, mereka hanya akan mati saat menempuh jalan tersebut. Itu bukan masalah besar. Para martir, ini semua adalah martir manusia, patut dihormati. Banyak anggota staf menghela nafas dengan emosi. Ini juga salah satu dari beberapa kali mereka bisa mengobrol. Lagipula, di markas reruntuhan ini, tidak ada seorang pun di sekitar, dan tidak ada yang bisa dilakukan kecuali melakukan tugas penelitian. Jika mereka bahkan tidak bisa ngobrol, mereka mungkin akan mati karena bosan. Dingdong gelombang-gelombang. Pada saat ini, gerbang di kedalaman reruntuhan tiba-tiba berdering, mengeluarkan bunyi klik. Ini tandanya gerbang akan segera dibuka. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Para peneliti yang hadir segera menoleh. Tak satupun dari mereka yang mengaktifkan gerbang reruntuhan, tetapi sekarang gerbang itu terbuka secara otomatis, yang berarti seseorang telah menyelesaikan uji coba dan keluar dari reruntuhan. Dia keluar. Akhirnya, seseorang keluar dari persidangan. Haha, sepertinya ada seorang guru yang lulus ujian reruntuhan dan kembali hidup. Mari kita lihat siapa orang itu. Mungkin dia akan menjadi raja masa depan. Banyak peneliti yang mau tidak mau berdiri dan melihat ke arah gerbang reruntuhan, ingin tahu guru mana yang lulus ujian begitu cepat dan keluar. Dong. Gerbang reruntuhan terbuka sepenuhnya, memperlihatkan lorong yang dalam. Kemudian, sesosok tubuh keluar dari sana. Dengan bunyi bip, lampu kilat segera muncul di ruang pemantauan. Setelah memindai suara tersebut, sebuah suara yang disintesis secara elektronik terdengar, selamat datang kembali, guru Xiaoping. Tidak mungkin, itu sebenarnya Xiaoping. Apakah itu Xiaoping, yang dipromosikan ke alam kekuatan tertinggi tahap keempat pada usia 19 tahun dan juara pertarungan jenius tahun ini? Dia sungguh luar biasa. Saya tidak menyangka orang pertama yang lulus uji coba adalah dia. Seorang jenius muda, dia pasti akan menjadi raja di masa depan. Sekelompok peneliti berdiskusi dengan penuh semangat sambil menatap Xiaoping, yang keluar dari dalam. Mereka tahu betapa sulitnya uji coba peninggalan ini. Guru biasa akan mati jika mereka masuk. Grandmaster yang bisa lulus uji coba sudah memiliki peluang 50 hingga 60 persen untuk maju ke alam raja di masa depan. Tuan Xia. Pada saat ini, seorang peneliti segera menghampiri dan bertanya dengan tidak sabar, bolehkah saya bertanya apakah Anda telah memperoleh harta karun setelah melewati uji coba relik tersebut? Mereka semua tahu bahwa setelah mereka melewati ujian relik tersebut, mereka akan diberi hadiah segala jenis harta karun. Beberapa di antaranya merupakan mesin yang melampaui teknologi saman ini. Beberapa di antaranya adalah pil yang berharga. Beberapa di antaranya adalah senjata berharga yang ampuh dan seterusnya. Dapat dikatakan bahwa harta karun yang muncul di sisa kuno pastilah yang terbaik. Setiap harta karun yang muncul di sisa-sisa kuno sudah cukup untuk membuat banyak peneliti menjadi gila, berharap bisa mendapatkannya untuk mempelajarinya. Memang benar, aku memperoleh harta karun, pakaian pelindung universal. Siaping memegang sepotong pakaian di tangannya. Ini adalah salah satu hadiahnya, pakaian pelindung universal. Dia juga tahu bahwa jika dia lulus persidangan tetapi tidak mendapatkan harta apapun, itu akan sangat mencolok, jadi dia tidak memasukkan pakaian pertahanan universal ke dalam cincin spasialnya. Sebaliknya, dia memilih untuk membawanya kembali dengan tangan kosong. Setelan pertahanan universal, ya Tuhan, ini adalah salah satu hadiah tertinggi di pangkalan relik. Saya pernah melihat pakaian serupa sebelumnya. Dipakai oleh seorang raja. Konon jika Anda memakai pakaian ini, Anda bisa terbang di alam semesta dan bahkan secara otomatis menyerap energi dunia luar untuk menghasilkan oksigen. Teknologi pada pakaian ini lebih dari seribu tahun lebih maju dari planet Yan Huang kita saat ini. Saya bahkan tidak dapat memahaminya. Bertahan hidup di alam semesta hanyalah salah satu ciri dari pakaian ini. Yang paling penting adalah kemampuan bertahannya. Dikatakan bahwa setelah seorang Grandmaster memakainya, bahkan raja biasa pun akan kesulitan untuk membunuhnya. Bahkan senjata laser tidak dapat menembus pertahanan pakaian pertahanan universal ini. Kekuatan pertahanannya sangat kuat. Tidak mungkin. Jika kamu mendapatkan setelan ini, bukankah kamu tidak akan terkalahkan? Belum tentu hal yang tak terkalahkan, tapi hal itu memang bisa meningkatkan kemampuan bertahan hidup Anda. Tidak ada uang sebanyak yang bisa membelinya di dunia luar. Banyak peneliti yang berbicara dengan penuh semangat. Ini juga pertama kalinya mereka melihat benda nyata. Mata mereka berbinar-binar, dan mereka hanya ingin segera mengambil setelan ini dan mempelajarinya. Namun, inilah hadiah yang didapat Siaping. Tanpa persetujuannya, mereka hanya bisa melihatnya dengan iri. Bagaimana dengan yang lainnya? Mengabaikan fanatisme para peneliti di sekitarnya, Siaping dengan tenang bertanya. Tuan Xia, Anda yang pertama keluar. Yang lain belum keluar. Seorang peneliti menjawab, tapi sesuai dengan waktunya, mereka akan segera keluar. Selama mereka masih hidup. Dia menambahkan kalimat setelah itu. Siaping juga tahu bahwa pangkalan peninggalan ini adalah ruang percobaan yang disiapkan oleh Corin untuk memilih murid-murid dari Sekte Bintang Segudang. Faktanya, tingkat bahaya dari percobaan semacam itu telah berkurang banyak. Namun meski dikurangi, masih banyak penantang yang tewas dalam uji coba tersebut. Ini juga sesuatu yang tidak bisa ditolong. Jika ingin mendapatkan sesuatu, Anda harus membayar mahal. Jika Anda tampil baik dalam uji coba dan disukai oleh Corin, itu seperti naik ke langit dalam satu lompatan, terbang ke dahan dan berubah menjadi burung Phoenix. Tidak ada pertemuan kebetulan yang bisa menandingi ini. Jika banyak manusia di alam semesta mengetahui hal ini, bahkan jika mereka tahu bahwa nyawa mereka dalam bahaya, banyak sekali manusia yang akan terbang. Bagaimanapun, ini adalah warisan seorang bijak. Siapa yang tidak menginginkannya? Tuan Xia, saya tidak tahu apakah Anda memerlukan ruang istirahat. Seorang peneliti wanita melangkah maju dan bertanya. Siaping melambaikan tangannya. Lupakan saja. Masih ada yang harus kulakukan. Aku akan kembali ke Pulau Raksasa dulu. Tidak menunggu yang lain keluar. Banyak orang yang tercengang. Aku tidak menunggu. Siaping terlalu malas untuk peduli pada orang lain. Bahkan jika dia lulus ujian, dia hanya memiliki kualifikasi untuk maju ke alam rumah ungu. Di alam semesta, dia hanya akan menjadi umpan meriam tingkat rendah. Setelah mengetahui hal-hal ini, visinya menjadi sangat tinggi. Raja yang remeh tidak bisa menahannya lagi. Tujuannya bahkan lebih tinggi lagi, yaitu menjadi seorang bijak. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang berdiri di puncak alam semesta. Satu jam kemudian, Siaping menaiki kapal Dewa Bulan dan melompat ke luar angkasa, langsung kembali ke Pulau Raksasa. 882. Apa? Melihat berita ini, Siaping kaget. Dia tidak menyangka akan menghadapi gelombang besar begitu dia kembali. Orang harus tahu bahwa dia hanya melihat istilah gelombang buas di buku teks. Sejak manusia memperoleh teknologi peninggalan tersebut, ahli seni bela diri bermunculan satu demi satu. Gelombang pasang surut menjadi sejarah. Pada dasarnya, monster yang sedikit lebih kuat akan diusir ke hutan belantara atau dibunuh. Gelombang pasang surut yang dapat mengancam manusia pada dasarnya sudah tidak ada lagi. Tapi sekarang, Pulau Raksasa, kota manusia yang penting, benar-benar menghadapi gelombang besar yang sulit didapat dalam satu dekade. Mudah untuk membayangkan betapa menakutkannya ketika gelombang monster meletus. Monster yang menutupi langit dan menutupi bumi runtuh. Tidak diketahui apakah sistem pertahanan Pulau Raksasa mampu menahannya atau tidak. Jika sistem pertahanannya runtuh, hanya ada satu hasil bagi manusia biasa, kematian. Segera pergi ke sana. Siaping mengepalkan tangannya. Jika kulitnya hilang, bagaimana rambut bisa menempel padanya. Jika kota manusia dihancurkan dan semua manusia terbunuh, tidak ada gunanya dia bertahan hidup sendirian. Terlebih lagi, itu hanyalah gelombang besar. Manusia telah mengalaminya berkali-kali sebelumnya. Saat terburuknya adalah ketika mereka benar-benar musnah. Namun kini, mereka masih bertahan dan menjadi lebih kuat lagi. Memikirkan hal ini, dia segera pindah dan menuju markas besar perusahaan Raksasa. Berita ini langsung menyebar ke seluruh kota Raksasa dan diketahui oleh banyak manusia biasa. Tidak mungkin, gelombang besar benar-benar terjadi. Apakah monster laut itu gila? Mengapa mereka menyerang kita? Apa mereka tidak tahu seberapa kuat pertahanan Pulau Raksasa? Beberapa orang sangat terkejut. Mereka tidak menyangka monster laut benar-benar berani mengerahkan gelombang besar dan menyerang Pulau Raksasa. Faktanya, ketika Pulau Raksasa baru saja dibangun, telah terjadi beberapa kali gelombang pasang. Namun setelah dipukul mundur beberapa kali, mereka mengalami kerugian besar dan tidak berani datang lagi. Sampai sekarang, keadaan damai selama bertahun-tahun. Siapa sangka saat ini, monster laut masih berani mengerahkan gelombang besar dan berusaha menerobos Pulau Raksasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya sangat tidak beruntung. Awalnya saya ingin berpergian ke Pulau Raksasa, tetapi saya menemui hal seperti itu. Setelah Pulau Raksasa ditembus, kita mati. Ada air laut di sekitar kita. Bagaimana kita bisa melarikan diri? Tidak mungkin untuk melarikan diri. Jika kita tidak bisa memblokirnya, kita akan mati. Tidak ada pilihan lain. Jangan khawatir. Ini adalah tempat penting perusahaan raksasa. Sistem pertahanannya sangat kuat, dan ada banyak pasukan yang ditempatkan di sini. Monster laut itu tidak dapat menerobos. Itu benar. Ada raja manusia dan banyak grandmaster di sini. Gelombang binatang buas bukanlah apa-apa. Terserah mereka. Banyak manusia biasa yang sangat khawatir karena hal ini berkaitan erat dengan kehidupan mereka. Setelah Pulau Raksasa ditembus, mereka pasti akan menjadi makanan bagi monster laut itu. Bahkan jika dia ingin melarikan diri, itu tidak mungkin. Dia dikelilingi oleh lautan yang tak terbatas. Ini adalah pulau terpencil. Jika dia melarikan diri, dia akan mati. Dia hanya bisa melawan iblis laut sampai mati. Saat ini, di markas besar perusahaan raksasa, puluhan raja manusia muncul di ruang pertemuan. Ekspresi mereka sangat serius saat mereka menatap layar besar di depan mereka. Ada banyak adegan di dalamnya. Semua gambar ini direkam secara diam-diam oleh drone cerdas yang terbang ribuan meter di langit. Mereka dapat memantau situasi di garis depan dan memprediksi musuh dari jarak ribuan mil. Beberapa ratus kilometer jauhnya dari Pulau Raksasa, monster laut yang padat muncul di laut. Ada udang, ikan, kepiting, dan lain sebagainya. Setiap iblis laut sangat ganas, memperlihatkan gigi yang tampak seperti gigi gergaji yang dapat dengan mudah menggigit baja. Bahkan tubuh mereka ditutupi baju besi abu-abu tebal yang tidak bisa ditembus oleh senjata api biasa. Yang lebih menakutkan lagi adalah jumlah iblis laut ini terlalu banyak. Tidak ada cara untuk menghitung berapa banyak dari mereka yang muncul di tempat ini. Seluruh wilayah laut gelap gulita, seperti awan hitam besar yang menutupi langit dan matahari. Mustahil membayangkan bencana mengerikan apa yang akan ditimbulkan monster laut ini ketika mereka datang ke Pulau Raksasa. Saat ini, layar berkedip dan sejumlah besar kepingan salju muncul. Tampaknya ada gelombang khusus yang ditransmisikan. Seketika, seekor hiu yang sangat besar muncul di hadapan raja manusia. Ini adalah raja iblis hiu yang terkenal di wilayah laut. Dan di belakang raja iblis hiu, sepertinya ada tiga raja iblis lainnya. Mereka adalah raja iblis kepiting, raja iblis udang, dan raja ular laut. Mereka semua adalah raja iblis laut yang terkenal. Mereka menguasai seluruh ras dan memiliki miliaran bawahan. Raja iblis ini menggunakan alat komunikasi untuk menghubungi raja manusia secara langsung. Manusia Raja iblis hiu memandang rendah raja manusia. Ini adalah ultimatumku, raja iblis hiu. Apakah kamu menginginkan perang atau perdamaian? Apakah kamu ingin berjuang di ambang kematian? Pilih sendiri. Tatapannya mengandung keganasan, kekejaman, dan tirani. Dia tidak menempatkan manusia di matanya. Tidak perlu memilih. Raja Zhao Zong mencibir dan berkata, kami tidak akan pernah menyetujui persyaratan Anda. Begitu kami setuju, kami akan menjadi pengkhianat. Apakah Anda pikir Anda bisa memaksa pulau raksasa kami untuk menyerah hanya dengan pasukan iblis laut ini? Bermimpilah. Dia dengan tegas menolak. Manusia, kamu bertindak terlalu jauh. Aku hanya ingin kamu menyerahkan pelaku yang membunuh Grandmaster Iblis Hiu, Xiaoping, dan mencabik-cabiknya. Ini hanya masalah kecil. Beraninya kamu tidak setuju. Raja Daemon Hiu menjadi marah. Sekarang, kamu telah melihat konsekuensi membuatku marah. Begitu tentara tiba di gerbang kota, aku tidak akan beristirahat sampai darah mengalir seperti sungai. Kepala berguling-guling di tanah. Setelah pulau itu ditembus, baik laki-laki atau perempuan, tua atau muda, mereka semua akan dibunuh olehku. Tidak ada seekor ayam atau anjing pun yang akan selamat. Bisakah kamu menanggung akibatnya? Apakah pantas bagimu untuk menghadapi konsekuensi seperti itu bagi manusia biasa yang lemah? Dia menyatakan tujuannya, itu untuk membunuh Xiaoping. Sebelumnya, masalah miryat Reshars Island telah terungkap. Para Grandmaster Ras Iblis Hiu, Ras Iblis Kepiting, dan Ras Ubur-Ubur, serta banyak elit lainnya, telah mati di Pulau Harta Karun Segudang. Hal ini membuat marah Raja Iblis Hiu dan Raja Monster lainnya. Mereka merasa manusia lemah berani membunuh Grandmaster mereka. Ini adalah kejahatan yang keji. Mereka harus menangkapnya dan mengeksekusinya. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk bernegosiasi dengan manusia. Mereka ingin Pulau Raksasa menyerahkan Xiaoping dan segera mengeksekusinya. Namun, perusahaan Raksasa tentu saja tidak akan setuju. Mereka langsung menolaknya. Pada akhirnya, hal ini membuat Raja Iblis Hiu marah. Dia memutuskan untuk bersekutu dengan tiga Raja Iblis laut lainnya untuk menyerang kota manusia. Mereka ingin membunuh manusia yang berani dan memberikan pelajaran yang menyakitkan kepada manusia. Manusia biasa Raja Zhao Zong tertawa. Kalau dia manusia biasa, kenapa kamu membuat keributan sebesar itu? Apakah anda percaya kata-kata anda sendiri? Kenyataannya, inilah kebenarannya. Jika dia adalah manusia biasa, Raja Iblis Hiu tidak akan begitu marah. Dia tidak akan membunuh begitu banyak Iblis laut tingkat Grandmaster. 883 Aku tidak peduli apakah dia manusia biasa atau bukan. Raja ini hanya mengetahui satu hal. Dia membunuh Grandmaster Ras Iblis Hiu kita, menyebabkan Ras kita menderita kerugian besar. Inilah pembunuhnya. Raja Iblis Hiu dipenuhi dengan niat membunuh. Tidak ada yang bisa menghindari membayar harga untuk membunuh anggota Ras Setan Hiu kita. Setiap manusia harus mati. Ini adalah penghinaan terhadap martabat seorang raja. Jika kamu ingin melindunginya, besiaplah untuk binasa bersama. Dia meraung, tidak menyembunyikan niat membunuhnya sama sekali. Dia ingin bertarung sampai mati dengan manusia. Binatang bersama, anda terlalu memikirkan kemampuan anda sendiri. Di masa depan, kamu ingin menghancurkan pulau raksasaku hanya dengan beberapa pasukan monster laut. Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Raja Zhao Zong mencibir lagi dan lagi, lagi pula, siaping bukanlah pembunuhnya. Pembunuh sebenarnya adalah kelompok raja monster gunung monster segudang itu. Mereka lah yang membunuh Grandmaster Clan Monster Hiu anda. Jika anda ingin membalas dendam, mengapa bukankah kamu pergi mencari miriat monster mountain? Mungkinkah kamu takut dengan miriat demon mountain karena kamu menindas yang lemah? Dia menyalahkan miriat demon mountain sambil mengejek mereka. Diam! Raja Iblis Hiu berteriak dengan marah. Jika raja ini mengatakan dialah pembunuhnya, maka dialah pembunuhnya. Anda tidak berhak membantahnya. Jika kamu terus melindunginya hari ini, manusia di pulau raksasa akan dikuburkan bersamanya. Lakukan sesuai keinginanmu. Dia mengeluarkan ultimatum. Dia sangat kasar dan tidak masuk akal, tidak mendengarkan Zhao Zong sama sekali. Kalau mau bertarung, ayo bertarung. Siapa yang takut pada siapa? Zhao Zong tertawa dingin. Pulau raksasa mereka tidak terbuat dari lumpur. Seribu tahun telah berlalu sejak era bencana besar. Ini adalah waktu yang sangat lama. Mereka pernah merasakan keputusasaan karena rumah mereka hancur dan negara mereka hancur. Mereka pernah mengalami perasaan gemetar di bawah tangan monster tirani. Mereka juga pernah mengalami kegelapan waktu. Apa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya? Mereka telah mengalami hal-hal yang paling menyakitkan, menyedihkan, dan kelam. Apakah mereka berpikir bahwa ancaman gelombang besar yang menyerang kota dapat memaksa mereka menundukkan kepala dan menjadi budak? Lelucon yang luar biasa. Ini bukan lagi era di mana manusia tunduk pada binatang iblis. Monster laut ini terbiasa bersikap sombong di laut tanpa batas. Mereka telah mendominasi laut tanpa batas entah berapa tahun, berpikir bahwa mereka nomor satu dan tak terkalahkan. Mereka bisa membantai sebuah kota dan menghancurkan suatu negara jika mereka mau. Tidak disangka dia ingin memaksa manusia untuk menundukkan kepala dan menyerahkan manusia jenius. Dia pikir dia siapa. Banyak raja manusia mencibir dan memandang dengan jijik pada raja iblis hiu. Selain itu, Xiaoping memiliki kualifikasi untuk melindunginya dengan seluruh kekuatan mereka. Ini adalah bibit tingkat raja yang tak tertandingi, dan masa depannya tidak terbatas. Begitu dia naik ke tingkat raja yang tak tertandingi, atau bahkan tingkat yang lebih tinggi, apa jadinya raja iblis laut yang remeh ini? Di masa depan, mereka hanya akan menjadi semut, dan dia bisa membunuh mereka dengan lambayan tangannya. Baiklah, karena kalian semua ingin mati, maka raja ini akan memenuhi keinginan kalian. Segera kirimkan pasukan untuk menyerang kota, injak pulau raksasa, dan musnahkan semua manusia dan binatang. Raja iblis hiu menjadi marah. Dia tidak menyangka raja manusia ini begitu sombong. Mereka bahkan tidak memandangnya. Karena itu masalahnya, dia akan menggunakan darah untuk mengajari raja-raja manusia ini apa murka raja monster. Tidak ada yang akan tahu betapa kuatnya Raja Daemon Hiu jika dia tidak membunuh sampai kepala berguling-guling di tanah, mengosongkan pulau raksasa. Dengan sekejap, panggilan video itu langsung terputus. Proyeksi virtual Raja Iblis Hiu dan Raja Iblis lainnya lenyap di depan banyak raja manusia. Aktifkan keadaan perang tingkat pertama. Wajibkan seluruh penduduk. Mobilisasikan Grandmaster dan pasukan. Pertahankan dengan sekuat tenaga. Raja Zhao Zhong memberi perintah. Dia tidak mengucapkan kata-kata penyemangat apapun. Yang dia katakan hanyalah perintah yang dingin dan tanpa emosi. Seolah-olah dia telah menjadi mesin pembunuh. Iya. Banyak raja manusia yang tidak ragu. Ada yang berumur ratusan tahun, dan ada pula yang berumur lebih dari seribu tahun. Mereka telah mengalami serangan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka telah mengalami banyak perang antara manusia dan binatang iblis. Mereka sudah terbiasa. Mereka tidak perlu melakukan apapun terhadap mereka. Mereka sendiri dapat memobilisasi pasukan untuk melawan Raja Iblis Laut. Segera, mesin perang seluruh pulau raksasa diaktifkan. Pada saat ini, di istana yang mempesona di dasar laut, Raja Iblis Hiu, Raja Iblis Kepiting, Raja Iblis Udang, dan Raja Ular Laut berkumpul bersama. Bang! Raja Iblis Hiu mengambil piala geok putih elang emas di atas meja dan dengan kejam menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Dia mengutuk, manusia terkutuk. Mereka terlalu sombong. Mereka sebenarnya berani menolak permintaan raja ini. Mereka tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Mereka mendekati kematian. Mereka mendekati kematian. Dia marah. Dia awalnya berpikir bahwa dengan pasukannya, dia bisa menggunakan namanya sebagai Raja Iblis Hiu untuk mengintimidasi manusia. Dia berpikir bahwa manusia akan dengan patuh menyerahkan pelakunya, siaping, dan menaklukkan mereka tanpa perlawanan. Dia tidak menyangka bahwa permintaannya tidak hanya akan dianggap serius oleh Raja Manusia, tetapi juga akan diejek. Dia sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Raja Iblis Hiu, harap tenang. Manusia semakin kuat akhir-akhir ini, dan kesombongan mereka mulai tumbuh. Tentu saja, mereka tidak mempedulikanmu, Raja Iblis Hiu. Sekarang adalah kesempatan bagus untuk memberitahu manusia siapa yang Raja Laut itu, dan siapa pengambil keputusan sebenarnya. Setelah mengalami pertempuran ini, saya rasa mereka akan benar-benar memahami betapa menakutkannya gelar Raja Laut itu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping. Itu bukanlah Raja Iblis Hiu, Raja Iblis Kepiting, Raja Iblis Udang, atau salah satu Raja Ular Laut. Selain mereka, ada Raja Iblis lainnya. Dia adalah Raja Iblis Bayangan dari Gunung Segudang Iblis. Raja Iblis Bayangan. Raja Iblis Hiu menatapnya. Gunung Segudang Iblismu ingin menggunakanku sebagai alat. Aku tahu itu. Namun, jangan berani-berani membodohiku. Kalau tidak, aku pasti akan membuat Gunung Segudang Iblismu membayar mahal. Raja Iblis Hiu, tidak peduli betapa tidak menyenangkannya kata-katamu, kami Raja Iblis telah mencapai konsensus untuk menangani manusia dan mengekang pertumbuhan mereka. Raja Iblis Bayangan tersenyum tipis. Jika manusia terus tumbuh seperti ini, dan Raja tak terkalahkan lainnya muncul, bukankah seluruh alam cloud harus mendengarkan manusia di masa depan? Apakah masih ada ruang bagi kita para Raja Iblis untuk bertahan hidup di masa depan? Manusia adalah musuh banyak Raja Iblis di alam cloud. Ini tidak seharusnya dibicarakan. Dia menunjukkan bahwa musuh sebenarnya sekarang adalah manusia dan bukan miriat Demon Mountain. Hah! Raja Iblis Hiu mencibir. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Manusia sekarang kuat, dan mereka memiliki banyak Raja. Pertempuran ini tidak akan sesederhana itu. Meskipun dia sombong, dia tidak bodoh. Dia secara alami tahu betapa besarnya potensi pertempuran manusia. Jangan khawatir, Raja Iblis Hiu. Saat pertempuran dimulai, Gunung Segudang Iblis milikku secara alami akan mengirimkan Raja Iblis untuk menahan Raja Manusia itu, kata Raja Iblis Bayangan. Ketika saatnya tiba, Raja Manusia akan terkekang dan tidak akan bisa bergerak. Dengan bawahan elit Raja Iblis Hiu, bukankah mudah menghadapi Grandmaster manusia itu? Raja Iblis Hiu dan Raja Iblis lainnya mengangguk. Selama mereka bisa bertarung imbang dengan Raja Manusia, dengan sejumlah besar bawahan elit mereka, akan mudah untuk meratakan Pulau Raksasa. 884. Wuss. Saat ini, puluhan ribu Grandmaster telah berkumpul di sebuah alun-alun di markas besar perusahaan Raksasa. Tidak hanya ada Grandmaster dari perusahaan Raksasa, tetapi ada juga banyak Grandmaster dari kekuatan lain. Semua Grandmaster yang tinggal di Pulau Raksasa, apapun yang mereka lakukan, semuanya bergegas mendekat. Siaping juga sama, dia telah sampai di alun-alun besar. Saat ini, seluruh alun-alun dipenuhi orang. Saudara Li, aku tidak menyangka kamu akan datang juga. Saudara Huang, adalah tanggung jawab seorang Grandmaster untuk membunuh binatang Iblis. Bagaimana mungkin saya tidak datang? Selama masa perang, tidak mematuhi perintah tentara adalah kejahatan serius. Saya harus datang. Tentu saja, meskipun tidak ada undang-undang seperti itu, saya akan tetap datang. Bagaimanapun, keluarga ku ada di Pulau Raksasa. Saya tidak bisa mundur. Binatang Iblis itu pasti memakan hati beruang dan empedu macan tutul. Mereka benar-benar berani menyerang kota manusia kita. Mereka mendekati kematian. Bunuh sebanyak yang kamu datang. Jangan biarkan siapapun hidup. Banyak Grandmaster yang dipenuhi dengan niat membunuh. Tak satupun dari mereka yang takut. Di platform tinggi, banyak perwira militer muncul. Komandan pasukan Pulau Raksasa, Li Yuan Tian, berdiri dan langsung ke pokok permasalahan. Terima kasih, Grandmaster, telah datang. Saya tidak akan banyak bicara. Saat ini, pasukan Iblis Laut dipenuhi dengan niat membunuh. Monster yang tak terhitung jumlahnya menyerang kita. Kita dalam bahaya. Kita akan hidup dan mati bersama Pulau Raksasa. Selama pulau itu hidup, kita hidup. Jika pulau ini hancur, kita mati. Misimu sangat sederhana, yaitu membunuh Iblis Laut tingkat Grandmaster dan membersihkan rintangan bagi pasukan manusia kita. Jangan khawatir tentang monster kecil. Serahkan saja mereka pada pasukan kita. Mata Siaping berbinar. Dia tahu bahwa ini adalah peran seorang Grandmaster. Meskipun manusia memiliki banyak senjata berteknologi tinggi, seperti meriam laser, senjata laser, dan segala jenis kapal perang, terlalu sulit bagi senjata biasa untuk menghadapi seorang Grandmaster. Begitu seorang Grandmaster mengedarkan energi bumi ke dalam tubuh mereka dan membentuk perisai energi, mereka tidak akan terluka bahkan jika sebuah rudal menghantam mereka. Meriam laser dan senjata berteknologi tinggi lainnya lebih merusak dibandingkan rudal. Namun, Iblis tingkat Grandmaster memiliki reaksi yang mengerikan. Mereka bisa langsung lolos dari kunci meriam laser. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat meriam lasernya, mereka tetap membutuhkan orang untuk mengunci dan mengendalikannya. Hal ini akan menyebabkan Grandmaster berhenti sejenak dan menghindar terlebih dahulu. Oleh karena itu, untuk membunuh monster tingkat Grandmaster, hanya manusia tingkat Grandmaster yang merupakan cara paling efisien. Baiklah, saya tidak akan membuang waktu lagi. Tuan, silakan naik ke kapal perang. Kami segera berangkat. Komandan Li Yuan Tian bertindak cepat dan tegas, segera mengeluarkan perintah agar para master berkumpul. Oleh karena itu, para Grandmaster di Alun-Alun dibagi menjadi puluhan tim dan menaiki kapal perang yang berbeda. Siaping menaiki kapal perang 18 dan menunggu pesanan berikutnya. Suara mendesing. Kapal perang itu naik ke angkasa dan segera terbang menjauh dari Pulau Raksasa. Saat ini, sistem tempur Pulau Raksasa diaktifkan. Seluruh pulau diselimuti oleh penghalang cahaya transparan. Meskipun penghalang energi ini terlihat sangat tipis, sebenarnya sangat kuat. Namun, bahkan Raja Daemon pun akan merasa sangat sulit untuk menembus penghalang cahaya ini. Tanpa mengeluarkan banyak usaha, tidak ada cara untuk melakukannya. Bahkan jika pasukan iblis menyerang, akan membutuhkan waktu lama untuk menghancurkannya. Kapal perang juga muncul di langit. Puluhan ribu kapal perang bergerak pada saat bersamaan, menutupi langit dan menutupi matahari. Mesin perang beroperasi dengan gila-gilaan. Kapal perang dan kapal induk juga muncul di permukaan laut. Mereka bertugas membersihkan monster-monster di permukaan laut. Pada saat ini, monster yang awalnya berjarak ratusan kilometer dengan cepat tiba dalam jarak 2 hingga 3 kilometer dari Pulau Raksasa. Mereka seperti belalang, menerkam dengan panik. Monster laut ini terlalu banyak. Grandmaster yang tak terhitung jumlahnya melihat pemandangan di permukaan laut dari kapal perang di langit. Mereka semua menarik nafas dalam-dalam, jantung mereka naik dari telapak kaki hingga ke atas kepala. Ini karena, dalam radius lebih dari 10 kilometer, terdapat monster laut yang padat. Apalagi monster lautnya banyak sekali jenisnya. Ada banyak hal yang bahkan para ahli tidak dapat identifikasi. Namun, monster laut yang paling menakutkan adalah hiu pemakan manusia. Mereka memperlihatkan taringnya yang tajam dan ganas serta tidak bisa dihancurkan. Bahkan beton bertulang pun seperti coklat bagi mereka. Dengan gigitan yang lembut, ia akan digigit menjadi besi tua. Dulu, ketika manusia berlayar di laut, mereka paling takut bertemu dengan hiu pemakan manusia. Mereka seringkali membentuk kelompok dan menyerang dari dasar laut. Dalam sekejap, mereka akan bergegas keluar dan menembus dasar kapal manusia, menciptakan lubang besar. Air laut akan mengalir ke kapal, menyebabkan kapal manusia tenggelam. Membunuh. Komandan tentara, Li Yuan Tian, memberi perintah dengan tatapan mematikan. Terlepas dari apakah itu kapal perang yang terbang di langit atau kapal perang di laut, semuanya mengoperasikan meriam laser di kapal pada saat yang sama dan membombardir monster laut. Desir, desir, desir. Segera, seluruh lautan ditutupi dengan jaring laser yang mematikan. Tidak ada monster laut yang bisa menahannya. Dalam sekejap, puluhan ribu hiu pemakan manusia terkoyak. Seluruh tubuh mereka meledak, berlumuran darah. Kemudian, mereka menutupi laut. Dalam menghadapi senjata perang ilahi, hiu pemakan manusia yang menyerang ke depan hanyalah sasarannya. Lagi, Li Yuan Tian berteriak dengan marah. Dia ingin menembak beberapa kali berturut-turut dan memusnahkan semua monster laut ini. Gemuruh. Namun, pada saat ini, monster laut yang menakutkan langsung muncul dari kedalaman laut. Beberapa dari mereka adalah setan hiu hitam pekat yang tampaknya memiliki tanduk ungu di kepala mereka. Tubuh mereka sangat besar, dengan panjang lebih dari 100 meter. Mereka praktis setara dengan pesawat luar angkasa dan mengeluarkan tekanan yang sangat kuat. Mereka bergegas keluar dari laut dengan cara yang ganas dan kejam. Dalam sekejap, mereka menerkam sebuah kapal perang di laut, membuka taring ganas mereka, dan dengan keras, kapal perang itu langsung digigit menjadi dua. Manusia di kapal perang tersebut langsung mati secara tragis. Semuanya menjadi makanan di perut hiu dan digigit menjadi bola-bola pasta daging. Di saat yang sama, puluhan meriam laser membombardir tubuhnya. Namun, semuanya terhalang oleh lapisan gangki hitam kental di tubuhnya. Ia hanya mengeluarkan erangan teredam dan terlempar ratusan meter jauhnya. Pada akhirnya, ia tidak terluka. Ada setan kepiting merah yang tingginya lebih dari 10 meter dan memancarkan cahaya merah samar. Kecepatannya melebihi beberapa kali kecepatan suara, dan menimbulkan gelombang besar yang mengejutkan di laut. Bahkan sistem laser tidak dapat menangkap kecepatan seperti itu. Pada saat iblis kala jengking ini terlihat, ia telah mencapai sekitar kapal perang. Dengan keras, ia membuka penjepit besarnya dan dengan lembut menebas di udara. Segera, geng jengki yang kokoh terbentuk. Dengan tabrakan, kapal perang itu terpotong menjadi lebih dari selusin bagian. Semudah memotong tahu. Bahkan ada ular laut dengan tubuh 2 hingga 300 meter. Sangat menakutkan. Dengan sapuan ekornya yang besar, ia menggulung gelombang dahsyat setinggi puluhan meter dan menghantam kapal. Ini seperti raksasa yang menamparkan mainan, menghasilkan kekuatan mengerikan sebesar ribuan ton. Bang! 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 Dalam waktu singkat, 2 atau 3 kapal perang langsung ditampar ketumpukan besi tua, dan sejumlah besar tentara manusia tewas secara tragis. 885 Sial! Monster laut tingkat master telah muncul. Bagaimana monster tingkat master bisa muncul begitu cepat? Biasanya, bukankah mereka harus mengirimkan umpan meriam untuk menghabiskan energi kapal perang kita? Mengapa mereka begitu tidak sabar? Mungkin Raja Iblis Hiu memerintahkan untuk menghancurkan pulau raksasa kita sesegera mungkin. Oleh karena itu, mereka tidak punya waktu untuk menyelidiki kita. Mereka telah mengirimkan kapal perang elit mereka untuk menekan kita secara langsung. Sialan! Segera kirimkan level master untuk menghancurkan kelompok monster laut ini. Kita tidak bisa membiarkan mereka terus bertindak sembrono. Banyak petinggi pasukan manusia yang mengertakkan gigi. Mereka ceroboh dan tidak menyangka monster tingkat master ini akan muncul begitu cepat. Dengan satu serangan, mereka kehilangan lebih dari 10 kapal perang. Itu adalah kerugian besar. Harus dikatakan bahwa monster tingkat master ini terlalu menakutkan. Baik dari segi kebugaran fisik, kekuatan, kecepatan, atau pertahanan fisik, mereka jauh lebih kuat dari manusia. Mereka diberkati oleh surga. Mengabaikan segalanya, hanya tubuh mereka saja sudah cukup untuk membuat banyak manusia biasa putus asa. Tubuh mereka tidak dapat ditembus, tidak peduli jenis senjata apa yang digunakan. Jika monster seperti itu muncul di zaman kuno, itu akan menjadi bencana alam. Tidak peduli berapa banyak nyawa manusia yang dikorbankan, akan sulit membunuh monster laut seperti itu. Untungnya, manusia sekarang memiliki monster tingkat master yang bisa melawan monster tingkat seperti itu. Semua monster level master, serang sekarang. Bunuh semua monster laut ini. Jangan biarkan satu pun hidup. Perintah Komandan Li Yuan Tian diteruskan ke setiap monster tingkat master. Nada suaranya sangat serius. Dong. Pintu kapal perang terbuka, dan banyak monster tingkat master melompat turun dari kapal perang. Seperti bola meriam, mereka bergegas ke permukaan laut. Bagi monster tingkat master, apa yang disebut air laut bukanlah halangan sama sekali. Mereka menutupi kaki mereka dengan energi bumi dan menginjak air laut seolah-olah itu adalah tanah datar. Monster tingkat master manusia. Haha, manusia bodoh. Mereka benar-benar mengirim kekuatan tempur yang berharga ini ke sini untuk mati. Ayo penuhi keinginan mereka. Saat kita menghancurkan monster manusia tingkat master ini, manusia di pulau ini akan menjadi ikan di talenan. Mereka akan berada di bawah kekuasaan kita. He he, aku sudah lama tidak mencicipi monster tingkat master manusia. Ini adalah kelesatan yang luar biasa. Selama aku melahap tubuh beberapa monster tingkat master manusia, aku pasti akan berevolusi dengan pesat. Bahkan jika aku menjadi raja iblis, masih ada kemungkinan kematian. Monster tingkat master manusia ini harus mati. Pergi, bunuh manusia bodoh ini. Banyak iblis laut tingkat master juga memperhatikan tuan manusia jatuh dari langit. Mata mereka bersinar dengan cahaya yang kejam saat mereka menerkam kelompok tuan manusia. Pada saat ini, Siaping mengenakan setelan pertahanan semesta dan turun dari langit, mendarat di tengah medan perang. Kemunculannya langsung menarik perhatian monster Grandmaster, yang langsung berteriak, bukankah anak ini Siaping, manusia. Manusia yang secara khusus dikatakan raja untuk dibunuh, dia benar-benar muncul. Kata-kata ini menarik perhatian banyak monster Grandmaster. Mereka semua tahu bahwa penyebab utama kemarahan begitu banyak raja iblis dan keinginan mereka untuk menghancurkan pulau raksasa adalah manusia ini, Siaping. Karena manusia inilah niat membunuh dari begitu banyak raja iblis muncul, dan mereka ingin menyingkirkannya sesegera mungkin. Itu benar-benar manusia Siaping. Aku pernah melihat bayangannya sebelumnya. Aku bisa mengenalinya bahkan jika dia berubah menjadi abu. Anak nakal inilah yang membunuh banyak Grandmaster iblis laut kita di pulau harta karun segudang. Kejahatannya bisa dihukum mati. Raja telah mengatakan bahwa siapapun yang dapat membunuh manusia Siaping akan mendapat hadiah besar. Ayo pergi bersama dan bunuh manusia Siaping ini. Ini adalah harta yang sangat besar. Sedangkan untuk Grandmaster lainnya, jangan repot-repot dengan mereka. Seketika, monster level Grandmaster yang tak terhitung jumlahnya menjadi bersemangat. Mereka seperti hiu yang bersentuhan dengan darah segar. Satu demi satu, mereka menerkam Siaping dengan panik. Mereka galak dan kejam, membentuk kelompok. Tidak mungkin, Grandmaster Siaping juga muncul di sini. Bukankah itu juara kompetisi jenius? Iblis tiada taraf yang muncul sekali dalam seratus tahun. Sama sekali tidak, kita tidak bisa membiarkan monster Grandmaster ini melakukan apa yang mereka inginkan. Kalau tidak, umat manusia kita akan kehilangan seorang jenderal yang hebat. Sialan monster Grandmaster itu, mereka sebenarnya ingin membunuh para jenius umat manusia kita. Bagaimana saya bisa membiarkan monster ini berhasil? Segera pergi dan lindungi Siaping. Di medan perang, banyak Grandmaster manusia juga memperhatikan situasi ini, dan mereka semua mendekati Siaping. Dalam sekejap, dengan Siaping sebagai pusatnya, lingkaran pertempuran besar terbentuk. Dapat dikatakan bahwa dia adalah pusat dari medan perang. Hah! Siaping terdiam. Dia tidak menyangka bahwa dia telah menjadi seorang superstar. Begitu dia muncul, monster laut Grandmaster yang tak terhitung jumlahnya datang untuk membunuhnya. Seolah-olah mereka tidak peduli dengan kehidupan mereka. Bahkan jika mereka tidak peduli dengan situasi pertempuran, mereka tetap ingin membunuhnya. Awalnya, dia hanya ingin membunuh monster Grandmaster dengan damai dan mendapatkan pahala. Dia tidak menyangka keinginannya tidak akan terkabul. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Siaping ada di tempat ini? Bukankah mereka bilang dia masih berlatih di reruntuhan Noh? 88. Kenapa dia keluar begitu cepat? Komandan tentara, Li Yuan Tian, tiba-tiba merasa cemas. Dia tidak menyangka bahwa Siaping, tokoh kunci dalam perang ini, akan muncul di tengah perang yang sangat berbahaya dan menyebabkan keributan besar. Jika Siaping dibunuh oleh monster Grandmaster sekarang, maka semua yang mereka lakukan tidak akan ada artinya. Masalahnya adalah, betapapun cemasnya dia, itu tidak ada gunanya. Sekarang Siaping telah muncul di medan perang, bahkan jika dia ingin Siaping kembali, tidak mungkin dia bisa melakukannya dalam waktu singkat. Lebih dari dua jam yang lalu, Siaping melewati uji coba reruntuhan Noh. 88. Dia adalah orang pertama yang melewatinya, dan dia kembali dengan pesawat ruang angkasa, tepat pada saat perang ini. Seorang sekretaris berkata dengan suara yang dalam, tetapi karena perang akan datang dan monster menyerang kota, situasinya terlalu mendesak, jadi kami tidak melaporkan masalah ini kepada komandan dan untuk sementara menekannya. Di saat yang menegangkan ketika binatang laut yang tak terhitung jumlahnya hendak menyerang kota, seorang Grandmaster yang melewati uji coba reruntuhan adalah masalah sepele. Tentu saja, sekretaris tidak menyebutkan masalah ini agar tidak mempengaruhi komandan. Dia memang jenius karena menjadi orang pertama yang lulus uji coba reruntuhan. Pantas saja para iblis laut itu berusaha keras untuk membunuhnya. Li Yuan Tian menghela nafas. Orang jenius seperti itu tidak boleh mati di tangan iblis laut. Kita harus melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Dia memerintahkan para Grandmaster untuk melindungi Xia Ping. Mereka tidak bisa membiarkan orang jenius seperti itu mati sebelum waktunya. Pada saat itu, Raja Iblis Hiu, Raja Iblis Kepiting, Raja Iblis Udang, Raja Ular Laut, dan Raja Iblis lainnya juga menerima kabar tersebut. Haha, langit ada di sisiku. Langit benar-benar ada di sisiku. Manusia lemah ini ternyata berani mengirim dirinya sendiri ke kematiannya di medan perang. Bagaimana kata, bodoh, bisa menggambarkan dirinya? Raja Iblis Hiu tertawa terbahak-bahak, sangat gembira. Karena manusia ini bodoh, ayo kita kirim dia ke kematiannya sebelum waktunya, kata Raja Iblis Kepiting sambil tersenyum sinis. Raja Iblis lainnya juga dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka semua bertekad untuk membunuh Siaping. Keluarkan perintah. Siapapun yang membunuh Siaping, apapun statusnya, akan segera dipromosikan tiga peringkat. Mereka akan diberi hadiah ramuan roh berusia tiga ribu tahun. Mereka juga akan menjadi penguasa wilayah laut sepanjang seribu lima ratus kilometer. Perintah Raja Iblis Hiu membangkitkan semangat monster Grandmaster yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya sepertinya menggunakan steroid. Mereka meraum dan menyerang Siaping dengan sekuat tenaga. Pergilah ke neraka, manusia Siaping. Setan Hiu Grandmaster meraum. Mata hitamnya dipenuhi niat membunuh. Tubuhnya yang besar melompat keluar dari air, mencapai kecepatan suara delapan kali lipat. Ia membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan ratusan taringnya yang ganas. Masing-masing dari mereka sangat tajam, seperti senjata ilahi Tiada Taraf yang dapat merobek baja apapun. Sebelumnya, sebuah kapal perang telah digigit menjadi dua oleh Iblis Hiu ini, menunjukkan kekuatan penghancurnya yang mengerikan. Ini adalah dimen laut yang menakutkan yang bisa membantai seluruh kota. Kepala manusia Siaping adalah milikku. Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Kata setan ular laut dengan suara rendah, mengguncang dunia. Tubuhnya yang panjangnya 300 meter menukik seperti naga banjir purba. Tubuhnya ditutupi sisik perak, yang memancarkan cahaya dingin di bawah sinar matahari. Tubuhnya juga dipenuhi udara dingin yang mengerikan, seolah-olah telah membekukan laut. Setan ular laut Grandmaster ini tidak mau ketinggalan. Bagaimanapun, hanya ada satu Siaping. Siapapun yang membunuh Siaping terlebih dahulu akan mendapat hadiahnya. Tentu saja, itu tidak akan diberikan kepada monster Grandmaster lainnya. Meskipun setan ular laut ini sangat besar, kelincahannya tidak kalah dengan seekor monyet. Tubuhnya berubah menjadi busur panjang, dan dengan sedikit menekuk, ia menghasilkan kekuatan lompatan yang mengerikan. Dalam sekejap, ia menukik, ingin mencekik Siaping. Keluar dari sini, siapapun yang berani menghentikanku, saudara kepiting sembilan, akan mati. Setan kepiting Grandmaster sangat menakutkan. Itu sangat kejam dan sangat arogan. Ia berjalan di laut secara horizontal, dan kecepatannya melebihi delapan kali kecepatan suara, melampaui Grandmaster yang tak terhitung jumlahnya. Sepasang penjepit raksasanya sangat menakutkan. Warnanya hitam pekat, seperti sabit grim reaper. Dengan penjepit raksasa ini, ia telah memakan banyak nyawa. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa darah mengalir seperti sungai. Dengan keras, ia melompat ke udara dan jatuh seperti meteor, membawa aliran udara yang menakutkan. Ia ingin memenggal kepala Siaping dalam sekejap. Oh tidak. Banyak Grandmaster manusia berencana menyelamatkan Siaping, tetapi ketiga Grandmaster Iblis itu terlalu cepat dan kejam. Selain itu, mereka berada beberapa kilometer jauhnya dari Siaping. Bahkan jika mereka ingin menyelamatkan Siaping, tidak mungkin mereka melakukannya mengingat kecepatan dan jarak mereka. Mereka hanya bisa menyaksikan Siaping dibunuh oleh tiga monster Grandmaster dan mati tanpa seluruh tubuh. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir sekarang. Di kapal perang, Li Yuan Tian dan jenderal tingkat tinggi lainnya sangat cemas. Mereka berharap bisa segera mencapai sisi Siaping dan membunuh semua Iblis Grandmaster. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Dia hanya bisa menonton tanpa daya. Manusia bodoh, kamu sebenarnya berani memasuki medan perang. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Seorang jenius yang jarang terlihat dalam seribu tahun. Aku akan mengubahmu menjadi mayat hari ini. Pergilah ke neraka. Siapapun yang berani mengancam suku setan laut kita akan mati. Pergilah ke neraka dan bertobat. Ini adalah nasib siapapun yang berani menyentuh Grandmaster klan hiu iblisku. Di kejauhan, banyak Iblis Laut Grandmaster yang menyombongkan diri. Seolah-olah mereka bisa melihat Siaping dicabik-cabik oleh tiga Iblis Laut Grandmaster. Sangat disayangkan manusia jenius yang berpotensi menjadi raja ini tumbang begitu saja. Hati mereka dipenuhi rasa bangga yang tak ada habisnya, seolah-olah mereka baru saja membunuh seorang raja. Gemuruh gelombang-gelombang. Dalam sekejap mata, serangan tiga Iblis Laut Tingkat Grandmaster tiba dalam sekejap mata dan mendarat di tubuh Siaping dengan ganas. Suara yang menggemparkan bumi meletus. Seolah-olah ratusan ton bom meledak hingga menyebabkan udara meledak. Dengan Siaping sebagai pusatnya, kekuatan besar dihasilkan, menyapu ke segala arah, memicu gelombang besar. Tidak diketahui berapa banyak setan kecil yang terbunuh, menyebabkan banyak darah mengalir keluar. Namun, kelompok Iblis Laut Grandmaster ini tidak peduli. Ada terlalu banyak setan kecil di laut tak berujung. Mereka tidak berbeda dengan umpan meriam. Setelah mati, mereka dapat dengan cepat tumbuh kembali. Mereka bukan siapa-siapa. Haha, ini manusia jenius. Sangat menyedihkan. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Dia terbunuh dalam satu gerakan. Kudengar manusia jenius ini sangat arogan, menimbulkan masalah di mana-mana. Dia membuat gunung seribu setan penuh dengan bulu ayam dan darah bebek. Setan Laut. Tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal ini. Bagaimana gunung seribu setan bisa dibandingkan dengan kita? Para Iblis Laut di Laut tak berujung. Kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama. Memang benar. Dari sini, kita dapat melihat bahwa gunung seribu iblis biasa saja. Gunung itu sudah terpencil. Bukan lagi penguasa yang pernah mendominasi dunia awan. Ia hanya bisa hidup di sudut, berjuang di ambang kematian. Tunggu, ada yang tidak beres. Mengapa ketiga Iblis Laut Grandmaster tidak terlihat bahagia sama sekali? Sebaliknya, mereka terlihat sangat serius. Sial, anak itu belum mati. Dia masih hidup dan bersemangat. Tidak mungkin. Apa yang terjadi? Banyak Iblis Laut Grandmaster yang masih merasa bangga pada diri mereka sendiri. Mereka ingin melihat adegan kematian Xiaoping. Namun, ketika asap dan debu menyebar, mereka terkejut saat mengetahui bahwa Xiaoping belum mati. Dia masih berdiri di laut dengan tangan di belakang punggung. Dari tubuh Xiaoping, lapisan tipis perisai energi yang hampir tidak terlihat dengan mata telanjang terpancar. Perisai energi inilah yang memblokir serangan tiga Iblis Laut Grandmaster. Tidak peduli seberapa ganasnya mereka, mereka tidak dapat menembus lapisan perisai energi. Seolah-olah itu adalah domain absolut. Bagaimana ini mungkin? Ketiga Iblis Laut Grandmaster tercengang. Mereka merasa terkejut. Mereka sangat yakin bahwa Grandmaster manapun akan mati karena serangan mereka. Tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup. Namun, apa yang terjadi? Manusia ini berdiri diam dan membiarkan mereka menyerangnya. Namun, mereka tidak dapat menembus pertahanan manusia ini. Ini terlalu berlebihan. Namun, mereka tidak tahu bahwa Xiaoping mengenakan pakaian pelindung universal. Ini adalah peralatan pertahanan yang kuat yang dapat menahan serangan raja biasa. Apa yang bisa dilakukan oleh serangan Grandmaster? Ketika Iblis Laut Grandmaster ini menyerang, pakaian pelindung universal segera berperan dan terus melemahkan kekuatannya. Ketika mencapai tubuh Xiaoping, pada dasarnya itu hilang. Dengan kata lain, bagaimana ini bisa menyakiti Xiaoping? Apakah kamu sudah selesai? Sekarang, giliranku. Xiaoping memandang ketiga Iblis Laut Grandmaster dengan tenang. Pupil matanya yang tenang menunjukkan tekanan yang menakutkan. Seolah-olah seekor binatang buas purba telah terbangun dari tidur nyenyaknya. Oh tidak, lari. Tiga Iblis Laut Grandmaster tiba-tiba menunjukkan sedikit ketakutan. Seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar, rambut mereka berdiri tegak. Mereka segera mengambil keputusan dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, semuanya sudah terlambat. Xiaoping berdiri di atas laut. Pakaiannya berkibar meski tidak ada angin. Lingkaran ombak muncul di laut tempat kakinya berdiri, menyebar ke segala arah. Dia tiba-tiba melayangkan pukulan. Dengan gemetar, itu meledak. Dong. 887. Tidak baik. Yang pertama menanggung beban serangan itu adalah Grandmaster Iblis Hugh. Itu yang paling sombong dan berani menjadi orang pertama yang mendekati Xiaoping. Ia ingin menelannya utuh dan memperlakukannya sebagai makanan. Sayangnya, saat mulutnya yang ganas menggigit baju pelindung universal, tarinya, yang bisa menggigit baja, hancur dalam sekejap. Mulutnya penuh darah. Sekarang tidak ada waktu untuk bersembunyi, ia menerima pukulan langsung dari Xiaoping. Kekuatan pukulan ini melebihi imajinasinya. Itu jelas tidak terlalu kuat, tapi kekuatan penghancur spiral itu terlalu menakutkan. Meski memiliki sisik untuk melindungi tubuhnya, tidak ada gunanya. Bang. Detik berikutnya, tubuhnya yang panjangnya 100 meter meledak seperti semangka. Sejumlah besar daging dan darah beterbangan ke segala arah, membuat laut menjadi merah. Grandmaster Iblis Hiu yang malang adalah eksistensi menakutkan yang bisa menggigit kapal perang. Itu adalah binatang buas laut yang membuat orang gemetar ketakutan. Namun, sialnya bertemu Xiaoping dan terbunuh dengan satu pukulan. Ini sudah berakhir. Melihat Grandmaster Iblis Hiu mati, Iblis Ular Laut sepanjang 100 meter itu ketakutan. Tubuhnya yang besar tidak memberikan rasa aman. Itu jelas hanya manusia. Dibandingkan dengan itu, itu hanyalah perbedaan antara raksasa dan semut. Dalam keadaan normal, pihak yang seharusnya menghancurkan pihak lain. Tapi sekarang, jelas terlihat bahwa itu adalah semut, dan pihak lain adalah raksasa kuno. Dengan sekali tamparan, ia bisa meremukkan ular panjang seperti serangga. Dong. Pukulan ini menghantam kepala Iblis Ular Laut itu. Segera, kepalanya yang sekeras batu itu ditembus dan meledak di tempat. Bahkan ketika kekuatan tinju spiral melewati inci demi inci, tubuhnya yang panjangnya ratusan meter menghasilkan serangkaian ledakan yang mengerikan. Itu meledak sedikit demi sedikit, dan tubuh besarnya hancur berkeping-keping di tempat. Potongan besar daging dan darah jatuh ke laut, terus-menerus memercikkan air dalam jumlah besar. Ular laut yang mendominasi laut pun tewas di tempat. Tidak. Grandmaster Iblis Kepiting, yang awalnya kejam dan berpikir bahwa dia adalah yang terbaik di dunia, juga gemetar ketakutan. Ia mengertakkan gigi dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Di permukaan laut, rantai putih panjang muncul dalam sekejap. Ia dengan panik melarikan diri kekejauhan, menggunakan kecepatan maksimumnya yang tidak akan pernah bisa dicapainya lagi seumur hidupnya. Air laut di sekitarnya dibelah, membentuk jalan bagi Iblis Kepiting untuk melarikan diri. Namun, itu tidak ada gunanya. Tidak peduli seberapa cepatnya, bagaimana bisa dibandingkan dengan kecepatan kekuatan tinju. Suara itu baru saja dikirim ketika kekuatan tinju menghantam. Bahkan monster tingkat Grandmaster tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Ledakan Satu pukulan, hanya satu pukulan, mendarat di tubuh monster Kepiting Grandmaster. Tubuhnya seperti balon, langsung meledak berkeping-keping. Penjepit, kaki, dan cangkangnya hancur berkeping-keping. Kekuatan spiral terus menggiling organ-organnya menjadi pasta. Kamu pasti bercanda. Grandmaster manusia yang bergegas mendekat semuanya tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka semua menghentikan langkahnya seolah-olah tidak dapat mempercayai mata mereka. Tiga monster tingkat Grandmaster adalah Kepiting, Hiu, dan Ular Laut. Masing-masing lebih menakutkan dan ganas dibandingkan yang sebelumnya. Grandmaster manusia manapun tidak akan berani mengatakan bahwa mereka akan mampu mengalahkan mereka. Belum lagi ketiga monster level Grandmaster telah bergabung pada saat yang bersamaan. Secara umum, ini akan menjadi situasi yang fatal. Tapi sekarang, anak itu tidak hanya tidak terluka, tapi dia bahkan menyerang. Dengan satu pukulan, ketiga monster level Grandmaster meledak. Mereka tidak dapat melarikan diri meskipun mereka menginginkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka semua mati. Ketiga monster tingkat Grandmaster semuanya mati. Kamu pasti bercanda. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa anak itu tidak terluka setelah diserang oleh tiga monster level Grandmaster? Banyak monster tingkat Grandmaster juga tercengang. Mereka sama sekali tidak mengerti apa yang telah terjadi. Beberapa monster bahkan mengira itu mungkin ilusi. Kalau tidak, bagaimana hal konyol seperti itu bisa terjadi? Baju Pelindung Universal Anak ini mengenakan pakaian pelindung universal. Pantas saja ketiga monster tingkat Grandmaster tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Di kapal perang, Mata Li Yuan Tian dan General Senior lainnya langsung berbinar. Mereka dianggap orang-orang dengan status dan otoritas tinggi. Tentu saja, mereka telah melihat banyak harta karun. Di antaranya adalah pakaian pelindung universal. Ini adalah harta karun yang didambakan oleh monster tingkat Grandmaster yang tak terhitung jumlahnya. Namun, harta karun seperti itu tak ternilai harganya. Itu tidak dapat ditemukan di pasaran. Seseorang tidak dapat membelinya meskipun dia mempunyai uang. Itu benar. Anak ini lulus ujian kehancuran ke-88. Tentu saja, dia menerima beberapa harta sebagai hadiah. Pakaian pelindung universal ini mungkin salah satu hadiahnya. Li Yuan Tian terkekeh. Sepertinya monster tingkat Grandmaster itu kurang beruntung. Dengan pakaian pelindung universal, bahkan raja biasa pun akan kesulitan membunuh anak ini. Aku rasa meskipun monster itu menggunakan seluruh kekuatan mereka, mereka tidak akan mampu menerobos. Pertahanan. Dia merasa segar. Dia awalnya berpikir bahwa Xia Ping akan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya jika dia pergi ke medan perang. Dia tidak menyangka Xia Ping akan memakai harta karun seperti itu. Dia praktis bisa melakukan apapun yang dia inginkan di medan perang. Bahkan jika sekelompok monster tingkat Grandmaster mengeroyoknya, mereka tidak akan menderita banyak kerusakan. Dengan set pakaian berharga ini, anak ini akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Banyak raja manusia juga melihat pemandangan ini, termasuk Zhao Song. Namun, mereka sudah mengetahui hal ini, jadi mereka tidak mengkhawatirkan keselamatan Xia Ping. Bagaimanapun, ini adalah rahasia perusahaan raksasa. Orang biasa tidak punya hak untuk mengetahuinya, jadi mereka tidak akan mengungkapkannya begitu saja. Pada saat ini, Xia Ping sedang berdiri di permukaan laut, membunuh tiga monster tingkat Grandmaster dengan satu pukulan. Dia seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Siapa lagi? Xia Ping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memandang monster tingkat Grandmaster dengan jijik. Monster mana lagi yang berani maju untuk mati? Cepat datang! Aku ingin melawan kalian sepuluh sekaligus. Dia mengindikasikan bahwa apa yang terjadi sebelumnya hanyalah hidangan pembuka. Sekaranglah waktunya untuk serius. Arogan! Manusia ini terlalu sombong. Dia ingin melawan sepuluh dari kita sekaligus. Dia pikir dia ini siapa? Semuanya? Ayo kita serang dia bersama-sama dan hajar dia sampai habis. Mari kita lihat apakah dia masih berani menjadi begitu sombong. Monster tingkat Grandmaster sudah sangat marah ketika Xia Ping membunuh tiga rekan mereka. Kini, Bajingan ini justru berani memprovokasi mereka secara langsung, mengatakan bahwa ia ingin melawan sepuluh dari mereka sekaligus. Jika mereka tidak menghancurkan manusia ini sepenuhnya, wajah mereka tidak akan tersisa. Bahkan kebencian atas kematian ketiga sahabat mereka menyulut api yang mengerikan di hati mereka. Mereka berharap bisa segera menangkap Xia Ping dan mencabik-cabiknya. Mati! Ingat, orang yang membunuhmu bernama Hiu Tiga Belas. Dengan ledakan, iblis Hiu Tirani melompat keluar dari kelompok monster tingkat Grandmaster. 888 Xia Ping bahkan tidak melihatnya. Dia mengangkat tangannya dan melancarkan serangan telapak tangan. Dia mengedarkan energi astral di tubuhnya dan menutupi telapak tangannya, langsung menghalangi bagian depan tubuhnya. Dong! Tombak dan telapak tangan bertabrakan, dan percikan api yang menyilaukan segera meledak. Gelombang kejut tersebut menyebabkan munculnya lubang besar di air laut di bawah kaki mereka. Bagaimana ini mungkin? Hiu Tiga Belas terkejut. Dia merasakan kekuatan mengerikan dari serangan telapak tangan ini. Ada kekuatan pantulan tirani yang mengirimnya terbang beberapa ratus meter jauhnya, meluncur melintasi permukaan laut. Bahkan tangannya yang memegang tombak pun mati rasa, dan semua tulang di tubuhnya gemetar. Dia tidak berani mempercayainya. Orang harus tahu bahwa ras iblis Hiu terkenal dengan kekuatannya. Meskipun mereka belum tentu yang terkuat di dunia, mereka bukanlah makhluk lemah yang bisa dibandingkan dengan manusia. Jika itu adalah kompetisi kekuatan, ras iblis Hiu miliknya bisa mengalahkan sepuluh manusia. Tapi apa yang terjadi sekarang? Dalam kompetisi kekuatan murni, dia sebenarnya dirugikan. Jika dia tidak mengalaminya secara pribadi, dia tidak akan mengira bahwa manusia lemah akan memiliki kekuatan yang melampaui ras iblis Hiu. Itu terlalu sulit dipercaya. Hiu Tiga Belas. Siaping mengangkat alisnya, nama ini cukup unik. Aku pernah membunuh seorang bajak laut, dan namanya adalah Shark Seventeen. Apa hubungannya denganmu? Ia merasa nama ini sangat familiar. Apa, adikku, Shark Seventeen, dibunuh olehmu? Mata Hiu Tiga Belas terbuka lebar, pantas saja saya tidak bisa menghubunginya. Saya bahkan berlari ke sarangnya dan menemukan tidak ada yang tersisa. Yang ada hanya reruntuhan di mana-mana. Jadi, kamulah yang membunuh adik laki-lakiku. Dia meraung, berharap bisa menggigit Siaping sampai mati. Ini adalah kebencian karena membunuh adik laki-lakinya. Benar-benar tidak bisa didamaikan. Kamu sudah menjadi bajak laut dan hidup penuh darah. Bukankah normal jika mati? Anda harus membayar untuk apa yang telah Anda lakukan. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Lagi pula, jumlah manusia yang mati di tangan adikmu tidak sedikit. Aku melakukan ini demi rakyat. Melakukan kematian ibumu. Hiu Tiga Belas meraung, jadi bagaimana jika adik laki-lakiku membunuh beberapa manusia? Bagaimanapun juga, kalian manusia bisa bereproduksi. Sekalipun ada yang mati, banyak manusia lainnya yang bisa dilahirkan. Jadi bagaimana jika saya mengambil sebagian dari harta Anda? Bagaimanapun, kalian manusia kaya dan bisa membantu kami. Namun, kamu sebenarnya berani membunuh saudaraku. Ini kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ia sangat marah hingga ekstrim, dan tampaknya ia melonjak dengan amarah yang mengamuk. Bahkan air laut di sekitarnya mulai mendidih, dan suhunya meningkat. Air dalam jumlah besar segera menguap, mengembun menjadi kabut. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya berubah menjadi ikan terbang, menembus penghalang suara beberapa kali. Dia memegang Heavenly Halbert di tangannya, dan tubuhnya memancarkan cahaya hitam saat dia menebas Siaping. Ini adalah serangan puncaknya, yang mampu menghancurkan gunung hanya dengan satu serangan. Dapat dikatakan bahwa ia tidak lagi memiliki ruang untuk menahan diri, dan ia ingin memusnahkan manusia terkutuk ini dalam satu gerakan untuk membalaskan dendam saudaranya yang telah meninggal. Siaping dengan santai mengirimkan serangan telapak tangan lainnya. Lapisan demi lapisan bayangan palem muncul di kehampaan, langsung menamparkan tombak Shark Sisan, menyebabkan gelombang kejut. Dong! Telapak tangan ini seperti lautan, tak terduga, dan mengandung energi teknik perlindungan tubuh utara gelap. Itu seperti kunpeng, menggigit mangsanya, langsung melahap kekuatan Shark 13. Mustahil! Shark Sisan menjadi gila. Heavenly Halbertnya sangat ingin memenggal tubuh Siaping, tetapi tubuh itu dengan mudah diblokir oleh satu tangan, dan dia tidak bisa bergerak maju satu inci pun. Wajahnya memerah, dan ia mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi ia tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang bisa menyelamatkanku. Dengan kekuatanmu, apakah aku masih membutuhkan orang lain untuk menyelamatkanku? Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Siaping memandang Shark Sisan dengan acuh tak acuh, dan tangan kirinya tiba-tiba meninju, mengandung kekuatan spiral. Tidak baik. Seorang Grandmaster Iblis Hugh melihat ini, dan ekspresinya berubah drastis, segera berteriak. Manusia, hentikan! Ini adalah putra ke-13 Raja Iblis Hugh-ku, pangeran dari Ras Iblis Hugh-ku. Kamu berani membunuhnya. Kamu memicu bencana besar. Cepat berhenti. Jika kamu berani membunuhnya, kamu akan menjadi musuh Ras Iblis Hugh saya, dan kami tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kami mati. Manusia terkutuk, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Banyak Grandmaster Iblis Hugh berteriak, dan mereka semua melangkah maju untuk menghentikannya. Jika Hugh Sisan terbunuh di sini, Raja Iblis Hugh akan marah, dan semua kepala mereka akan jatuh ke tanah. Tidak beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Menurutmu apakah ini bukan istirahat sampai salah satu dari kita mati? Hari ini, Hugh Sisan tidak hanya akan mati, tetapi yang disebut Raja Iblis Hugh juga akan mati. Berani menyerang wilayah kemanusiaanku, ini adalah kejahatan serius. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Jika kamu masih berani sombong, bahkan seluruh Ras Iblis Hugh akan dimusnahkan. Siaping mencibir, dan dia tidak peduli dengan Grandmaster Iblis Hugh ini. Pada tahun ini, dia menantang api dan air, membunuh keturunan Raja Iblis, dan melelang mereka. Apa yang belum dia alami? Bagaimana mungkin seorang putra Raja Iblis Hugh bisa mengancamnya? Dia terlalu bodoh. Bang! Pukulan ini mendarat di tubuh Shark Sisan, dan itu seperti ledakan gunung berapi. Ah! Shark Sisan mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, dan tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu tidak ada gunanya. Kekuatan tinju spiral meresap ke dalam organ dalamnya, dan itu menyebabkan kehancuran yang gila. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya meledak, dan dia berubah menjadi tumpukan pasta daging. Dia meninggal di tempat. Ah! 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 Manusia Siaping, aku akan membunuhmu. Kamu bahkan berani membunuh Pangeran, Shark Sisan. Kamu telah melakukan kejahatan keji, kejahatan keji. Semuanya, serang bersama, bunuh Siaping yang berdosa ini, dan balas dendam pada Pangeran. Jika kita membunuh manusia ini, kita bisa mengurangi hukuman kita. Jika tidak, saat kita kembali, kepala kita pasti akan terguling ke tanah. Entah manusia ini yang mati, atau kita yang mati. Kita tidak akan beristirahat sampai kita mati. Melihat Shark Sisan meledak dengan satu pukulan dari Siaping, semua Grandmaster Iblis Hiu yang hadir tercengang. Mata mereka merah karena marah, dan hampir meledak. Belum lagi betapa marahnya mereka, mereka bahkan berpikir untuk membantai Siaping. Itu adalah putra Raja Iblis Hiu, seseorang dengan status dan otoritas tinggi, setara dengan Pangeran suatu negara. Orang seperti itu mempunyai status bangsawan, apakah dia seseorang yang bisa kamu bunuh? Jika Anda membuat Raja Iblis Hiu murka, sungai darah akan dianggap sebagai hukuman ringan. Jika Anda tidak membantai beberapa kota manusia, Anda tidak akan mampu meredam kemarahan Raja Iblis Hiu. Anda tidak mempertimbangkan konsekuensinya sama sekali. Manusia hijau terkutuk ini, mereka harus membunuhnya. Manusia Siaping, Anda benar-benar berani membunuh anak saya. Jika Raja ini ingin kamu mati, matilah sekarang. Di kejauhan, ketika Raja Iblis Hiu melihat pemandangan ini, matanya langsung melebar. Dia meraung, dan dengan tubuhnya sebagai pusatnya, air dalam radius puluhan mil meledak, menyebabkan getaran yang sangat besar. Seluruh lautan tampak bergetar, dan awan gelap yang tak terhitung jumlahnya melayang di langit. Kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Seolah-olah badai dahsyat akan segera datang, melanda laut. Di medan perang, setiap manusia, dan bahkan setiap iblis, dapat mendengar raungan keras Raja Iblis Hiu. Itu hampir memecahkan gendang telinga mereka, menyebabkan mereka berdengung. Ini adalah murka seorang Raja Laut. 889 Apakah kamu bercanda? Kamu ingin membunuhku? Apakah kamu pikir kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya? Siaping memandang monster laut di sekitarnya tanpa ekspresi dan mencipir. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap mata, dia tidak berdiri di tempatnya. Sebaliknya, dia memilih menyerang secara langsung. Dia bergegas menuju monster laut seperti sambaran petir, membawa badai dahsyat. Apakah anak ini gila, menyerang sekelompok master sendirian? Apakah dia mengira dia adalah seorang Raja? Salah satu monster master tercengang dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika manusia biasa melihat sekelompok monster master mengejarnya, dia akan sangat ketakutan hingga dia akan melarikan diri seperti tikus, berharap orang tuanya memberinya beberapa kaki lagi. Beraninya dia tetap di tempatnya. Namun, anak ini tidak lari. Sebaliknya, dia menyerang dengan berani dan bergegas ke lautan monster master. Dia seperti ngengat yang terbang ke dalam api, mencari kematiannya sendiri. Menurutku manusia ini ingin gantung diri. Menurutnya hidupnya terlalu panjang. Karena dia ingin mati, bagaimana mungkin kita tidak mengabulkan permintaannya? Itu yang terbaik. Kita bisa mengambil kesempatan ini untuk membunuh anak ini dan membalaskan dendam Shark 13. Banyak monster master dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka senang melihat hal ini terjadi. Karena pihak lain tidak berencana melarikan diri, mereka tidak punya alasan untuk menghentikannya. Mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk mengirim manusia ini ke surga. Bang! 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 Mereka menyerang dalam sekejap, tanpa menunjukkan belas kasihan. Seekor ular laut berwarna perak menerkam. Panjangnya 10 meter dan sedikit melengkung seperti busur, mengeluarkan kekuatan ledakan yang mengerikan saat menyerang Siaping. Secepat kilat, ingin menembus tubuh Siaping. Ini adalah Silverlight Snackay yang terkenal. Itu berasal dari klan ular laut yang terkenal di laut tak berujung. Kecepatannya sangat cepat. Setelah ia melepaskan kecepatan penuhnya, itu akan menjadi seperti cahaya perak. Orang awam tidak akan bisa melihat sosoknya. Seringkali, Silverlight Snackay akan menembus tubuhnya tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Taringnya sangat beracun. Selama kulitnya sedikit digigit, orang tersebut akan langsung mati karena racunnya. Manusia, pergilah ke neraka. Monster Grandmaster lainnya berteriak. Itu adalah hiu guntur dengan simbol petir terukir di dahinya. Tubuhnya yang besar ditutupi dengan tanda petir yang berkelok-kelok, dan petir ungu berderak dari waktu ke waktu. Ini juga merupakan monster hiu yang menakutkan di laut tak berujung. Ia mengendalikan kekuatan guntur dan kilat. Ia memiliki temperamen buruk dan bisa disebut Dewa Perang. Bahkan jika beberapa Master Warrior dengan level yang sama mengepungnya, mereka tetap bukan tandingan Fiat Thunder Shark ini. Seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi sambaran petir ungu, melintasi laut. Itu sangat kejam, seolah ingin mengubah tubuh Xiaoping menjadi arang dalam sekejap. Membunuh. Setan kepiting merah yang tampaknya terkondensasi dari energi api juga menginjak permukaan laut, bergegas mendekat. Tubuhnya mengeluarkan energi api yang dahsyat, dan cangkangnya mengeluarkan bola-bola energi magma, seolah-olah membawa gunung berapi di punggungnya. Itu adalah ras kepiting lava dari iblis kepiting yang terkenal. Konon ia hidup di gunung berapi super di dasar laut dan biasanya memakan magma. Itu hanyalah monster yang hidup di magma dan memiliki energi api yang dahsyat. Kemanapun ia pergi, selalu ada lautan api. Makhluk biasa akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Monster laut Grandmaster jenis ini ada di mana-mana, dan semuanya sangat menakutkan. Mereka bisa dengan mudah menghancurkan kapal perang. Meriam laser biasa tidak dapat mengenai mereka, dan bahkan jika mengenai mereka, mereka tidak akan rusak sama sekali. Bang bang bang. Dalam sekejap, serangan lebih dari 10 monster laut Grandmaster menghantam tubuh Xiaoping. Kekuatan guntur, api, racun, dan sebagainya semuanya meledak pada saat bersamaan. Bahkan gunung pun akan rata dengan tanah oleh kekuatan ini, hancur berkeping-keping, tidak meninggalkan apapun. Tapi Xiaoping tidak peduli. Dia bergegas menuju kelompok monster ini seperti tank super, tidak takut dan tidak bisa dihancurkan. Dong. Lapisan tipis perisai energi segera muncul dari pakaian pelindung universal di tubuh Xiaoping. Kelihatannya sangat lemah, tapi ini adalah pertahanan yang bahkan raja biasa pun mungkin tidak bisa dipatahkan. Bagaimana kekuatan seorang Grandmaster bisa melakukan sesuatu terhadapnya? Xiaoping mengandalkan kekuatan pakaian pelindung universalnya untuk merajalela. Dia tidak peduli dengan serangan para Grandmaster ini. Segera, serangan-serangan ini membombardir pakaian pelindung universal, dan semuanya menghilang. Setelah kekuatan serangan ini terus-menerus dilemahkan oleh lapisan pakaian pelindung universal, ketika mencapai tubuh Xiaoping, serangan itu hampir dapat diabaikan. Mereka tidak bisa menyakiti Xiaoping sama sekali. Mustahil. Ular cahaya perak tercengang. Ia menyadari bahwa serangannya, yang sangat ia percayai, seperti memukul sepotong kapas ketika mengenai Xiaoping. Semua dampaknya diserap dengan bersih. Tidak peduli seberapa kerasnya mencoba, itu tidak akan menyakiti Xiaoping. Oh tidak. Wajah Silverlight Snugget tiba-tiba berubah. Ternyata Xiaoping sangat dekat. Dia seperti tank super yang lepas kendali. Dengan kekuatan yang tak terkalahkan, dia bergegas mendekat dan menghantam tubuhnya. Dong. Tabrakan ini seperti seekor gajah raksasa purba yang sedang menghancurkan seekor semut. Ini menghasilkan kekuatan seperti banjir, dan udara di sekitarnya mengembun menjadi suatu zat, seperti riak yang menyebar ke segala arah. Ah. Silverlight Snugget menjerit nyaring. Tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan mengerikan ini. Itu langsung hancur menjadi tumpukan pasta daging. Tubuhnya, yang panjangnya lebih dari 10 meter, pecah menjadi lebih dari 10 bagian. Bahkan sebelum dampaknya berakhir, dua atau tiga monster Grandmaster di belakang Silverlight Snugget juga terkena dampaknya. Seolah-olah telah terjadi serangkaian kecelakaan mobil super. Tabrakan mengerikan terjadi satu demi satu. Bang. Bang. Dalam sekejap, tiga Grandmaster iblis dibanting hingga mati. Beberapa dari mereka kepalanya hancur menjadi bubur, sementara yang lain organnya pecah. Beberapa dari mereka kurang beruntung dan terkena patah anggota tubuh iblis di depan mereka, menyebabkan jantung mereka meledak. Terlalu ganas. Apakah ini masih manusia? Dia hanyalah seekor binatang. Siapapun yang mengatakan bahwa saudara si akan menjadi manusia di masa depan, saya akan marah padanya. Bahkan gajah raksasa purba yang legendaris tidak lebih dari ini. Itu terlalu kejam. Dia baru saja bergegas dan membunuh dua atau tiga monster Grandmaster. Itu terlalu menakutkan. Seberapa kuat kekuatannya? Kekuatan adalah hal kedua. Tidakkah kamu melihat lebih dari selusin monster Grandmaster menyerangnya? Dia sebenarnya tidak terluka. Ya Tuhan, dia tidak terluka. Qigong pelindung macam apa yang dia kembangkan? Ini bukan Qigong pelindung. Aku bisa melihatnya sekarang. Anak ini mengenakan pakaian pelindung universal. Dikatakan bahwa itu adalah harta rahasia yang hanya dapat ditemukan di reruntuhan. Grandmaster biasa tidak dapat menembus pertahanannya. Ya Tuhan, bukankah anak ini tak terkalahkan? Monster Grandmaster mana yang cocok untuknya? Tidak heran dia berani menjadi begitu sombong. Monster Grandmaster ini sungguh tidak beruntung bisa bertemu dengan saudara si. 890 Sial, manusia ini terlalu ganas. Dia aneh. Bagaimana kita bisa mengalahkannya? Dia mengenakan pakaian pelindung universal rahasia. Pantas saja serangan kita tidak berguna. Bagaimana kita bisa melawannya? Manusia ini seperti landak. Kami tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Melihat beberapa monster Grandmaster dibunuh oleh Xia Ping dengan satu pukulan, ekspresi monster Grandmaster yang tersisa berubah. Mereka bisa melihat betapa menakutkannya Xia Ping. Hanya baju pelindung universal yang dia kenakan bukanlah sesuatu yang bisa mereka hancurkan. Biarpun mereka menggunakan seluruh kekuatannya, mereka tidak akan bisa melukai manusia ini sama sekali. Sebaliknya, jika manusia menyentuh dan meninju mereka, mereka akan terluka parah meskipun mereka tidak mati. Kalau memang begitu, apa gunanya berkelahi? Bukankah mereka akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian? Wuss! Sekelompok monster Grandmaster dengan cepat melarikan diri ke segala arah, tidak berani melawan Xia Ping secara langsung. Kenapa kamu berlari? Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Jika kamu punya nyali, tinggallah dan lawan aku selama 800 ronde, teriak Xia Ping sambil mengejar sekelompok monster Grandmaster. Lawan pantatku! Banyak monster Grandmaster yang melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Wajah mereka menjadi hijau saat mereka mengutup dalam hati. Manusia tak tahu malu, lepaskan pakaian pelindung universal jika kamu punya nyali dan lawan mereka sampai mati. Dia jelas mengenakan cangkang kura-kura yang bahkan raja biasa pun tidak bisa menembusnya. Dia datang ke sini untuk menindas mereka, memamerkan dan menindas mereka. Dia tidak tahu malu. Jika mereka juga memiliki harta rahasia ini, apakah mereka akan takut pada manusia lemah? Tapi betapapun marahnya mereka, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak memiliki harta karun sebesar itu, jadi tidak ada satupun dari mereka yang bisa melakukan apapun terhadap manusia ini. Saudara Xia terlalu ganas. Dia mengejar sekelompok Grandmaster. Seorang Grandmaster manusia tidak bisa berkata-kata. Jika sekelompok monster Grandmaster melawan Grandmaster manusia bersama-sama, Grandmaster manusia pasti akan mati. Tidak ada alasan baginya untuk bertahan hidup. Namun kini, situasinya tampak terbalik. Kelompok monster Grandmaster ini sedang dihancurkan oleh Grandmaster manusia. Seorang Grandmaster sedang memukuli sekelompok mereka. Itu sangat ganas. Mereka belum pernah melihat situasi seperti ini dalam hidup mereka. Pakaian pelindung universal memang sangat kuat. Dengan perlengkapan pertahanan ini, seseorang bisa dikatakan tak terkalahkan. Itu adalah peralatan yang sulit ditembus oleh raja biasa. Tentu saja itu kuat. Jangan bicara omong kosong di sini. Manfaatkan kelemahan mereka dan bunuh mereka. Ini waktu terbaik untuk mengalahkan monster laut ini. Benar, mari bekerja sama dengan saudara sia untuk menghancurkan monster Grandmaster ini. Banyak Grandmaster manusia yang segera sadar. Sekarang bukan waktunya bagi mereka untuk menonton pertunjukan yang bagus. Satu demi satu, mereka bergegas maju dan melindungi sia-ping dari belakang untuk menghadapi sekelompok monster Grandmaster. Awalnya, kelompok setan laut sudah berada di bawah tekanan besar ketika menghadapi sia-ping sendirian. Sekarang, dengan penambahan sejumlah besar Grandmaster manusia, tekanannya menjadi sangat kuat. Tidak mungkin mereka bisa menahannya. Berengsek! Manusia terkutuk! Aku akan membunuhmu! Setan ular emas meraung. Ia cemas karena dikejar oleh sia-ping. Ia mengayunkan ekornya yang besar dan ingin memukul sia-ping dengan keras. Tabrakan seperti itu setara dengan tabrakan truk berat dengan kecepatan 500 km per jam. Grandmaster biasa mungkin akan muntah darah jika terkena serangan ini. Namun, ketika serangan ini mendarat di tubuh sia-ping, serangan itu terus dilemahkan oleh lapisan pertahanan Universal Protective Suite. Pada akhirnya, sia-ping tidak terluka. Dia dengan mudah diblokir. Dong! Sia-ping memanfaatkan kesempatan ini dan memberikan pukulan backhand. Dalam sekejap, seluruh kepala iblis ular emas itu meledak, hanya menyisakan mayat tanpa kepala yang jatuh ke laut. Melihat ini, lebih dari selusin monster Grandmaster juga merasa cemas. Mereka bergegas menuju sia-ping dan menggunakan semua keahlian mereka, ingin memberikan pukulan fatal pada sia-ping. Namun, itu tidak ada gunanya. Lebih dari selusin Grandmaster manusia di belakang sia-ping juga memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Grandmaster monster ini satu per satu. Beberapa dari mereka membelah iblis hiu menjadi dua dengan satu serangan pedang. Potongannya halus. Beberapa dari mereka memegang palu besar dengan kekuatan besar, menghancurkan kepala iblis kepiting dengan satu pukulan. Bahkan cangkang kepiting pun tidak membantu. Beberapa dari mereka memegang sabit dan terus menggorok lehernya. Dengan satu tebasan, seluruh kepala langsung terlempar. Itu tidak bisa dihancurkan. Semua Grandmaster manusia ini menunjukkan keterampilan seni bela diri yang kuat. Dengan sia-ping memblokir di depan, mereka bisa menyerang monster Grandmaster dengan mudah tanpa khawatir mereka akan terluka. Ini tidak akan berhasil. Kita sama sekali bukan tandingan mereka. Manusia sia-ping ini seperti cangkang kura-kura. Dia tidak bisa dibunuh tidak peduli bagaimana kita memukulnya. Dia terlalu menjijikan. Dia tidak takut mati hanya karena dia punya harta. Dia selalu menghalangi di depan. Dia sangat tidak tahu malu. Manusia tercelah. Lepaskan cangkang kura-kuramu jika kamu punya nyali. Ayo bertarung sampai mati. Banyak monster Grandmaster yang marah. Mereka belum pernah menghadapi situasi seperti ini. Dengan sia-ping bertindak sebagai tank di depan mereka, dia memblokir semua serangan mereka. Ketika mereka kelelahan, manusia Grandmaster di belakang mereka akan menyerang lagi. Sepertinya mereka sedang memotong rumput, memanen kehidupan para Grandmaster Iblis. Hanya dalam 10 menit, ratusan Grandmaster Iblis telah terbunuh. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin akan musnah seluruhnya. Sialan manusia. Di kejauhan, wajah Raja Iblis Hiu dan Raja Iblis lainnya menjadi hitam seperti tinta ketika mereka melihat situasinya. Mereka sangat muram. Setiap kematian seorang Grandmaster membuat hati mereka berdarah. Monster Grandmaster ini adalah elit dari spesies mereka. Sekarang, mereka seperti rumput yang dipanen dan dibunuh oleh manusia-manusia sialan ini satu persatu. Jika mereka bisa menukar nyawa dengan nyawa, mungkin kematian mereka akan setimpal. Namun, hal itu tidak terjadi sama sekali. Itu adalah pembantaian sepihak. Sejumlah besar Grandmaster Iblis telah mati, namun tidak banyak Grandmaster manusia yang mati. Hampir tidak ada yang terluka parah. Semua ini karena Xiaoping. Tidak, manusia Xiaoping ini harus mati. Jika kita membiarkan manusia ini melakukan apa yang dia mau, prajurit elit kita akan habis. Bunuh dia, bunuh manusia ini Xiaoping segera, kita tidak bisa membiarkan dia terus bertindak sombong. Banyak Raja Iblis dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka semua dapat melihat bahwa situasinya sepihak karena Xiaoping mengenakan cangkang kura-kura. Mengandalkan fakta bahwa dia tidak bisa mati, dia menimbulkan masalah di mana-mana dan menimbulkan masalah. Jika bukan karena Xiaoping, mereka tidak akan kehilangan begitu banyak Grandmaster. Aku akan membunuhnya secara pribadi. Dengan ledakan, Raja Iblis Hiu meraung. Dia tidak bisa lagi duduk diam dan langsung terbang dari belakang tentara. Dia ingin secara pribadi mengambil tindakan dan membunuh manusia untuk selamanya. Segera, seluruh dunia berubah warna. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Angin kencang menderu-deru dan air laut melonjak. Raja Laut telah mengambil tindakan. Apa? Ekspresi banyak Grandmaster manusia berubah. Mereka segera merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah ada gunung yang menekan tubuh mereka. Mereka hampir tidak bisa bergerak dan bahkan bernapas pun sedikit sulit. Terima kasih telah menonton!